Kita ke informasi yang pertama, pemirsa sebuah bengkel di Jalan Bukit Keminting, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selasa 23 Juli pagi, hangus didalap si jago merah. Warga panik karena kobaran api dekat dengan tempat usaha serta sebuah rumah kos. Kepulauan asap hitam disertai kobaran api melalap sebuah bangunan bengkel motor di Jalan Keminting, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Selasa pagi. Warga panik lantaran kobaran api cukup dekat dengan tempat usaha serta sebuah rumah kos yang berada tepat di samping bengkel. Petugas pemadam kebakaran yang mendapat informasi dari warga langsung datang ke lokasi dengan mengarahkan sejumlah mobil damkar. Upaya pemadaman sempat terkendala besarnya api melalap bangunan bengkel yang umumnya terbuat dari bahan kayu. Sekitar setengah jam kemudian, api akhirnya berhasil dipadamkan tim pemadam kebakaran dibantu warga dan relawan, namun bangunan bengkel serta peralatan di dalamnya hangus dilalap api. Menurut saksi mata, saat kebakaran terjadi penjaga bengkel berada di tempat berhasil menyelamatkan diri. Diduga api pertama kali muncul dari bagian belakang bengkel yang selama ini juga dijadikan tempat tinggal. Ini bengkel motor, bengkel motor, pada saat kebakaran yang ini ada. Bagaimana kebakaran yang dijaga ada? Ada, ada. Berarti panuk rambut. Ya, api dari mana? Saya sudah jelas ya, tadi muncul di belakang. Cuma karena dari dunia di sini yang memiliki kosnya sudah banyak-banyak gitu. Jadi, segera ini. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran kini masih diselidiki petugas Polresta Palangkaraya dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi yang mengetahui pertama kali terjadinya kebakaran. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, INews melaporkan.